Pak Mustafa, ada yang mau saya tanyakan nih tentang cut up Dapodik kita di 31 Agustus ya Pak ya? Gimana Pak dengan siswa kita? Siswa kita untuk cut up di Agustus 2024 ini berumlah 397 siswa, Bu. Banyak ya? Kemudian terdiri dari 3 rombel untuk kelas 1 di tahun ini juga. Oh Alhamdulillah, jadi Kak Bas bisa kita 3 rombel, kemudian nanti kita rencanakan dulu bagaimana tentang penganggarannya ya. Bu Tuti? Iya Bu. Bu Tuti, gimana kabar program kita tentang glosarium sekolahku Bu? Bagus Bu. Alhamdulillah Bu, berjalan lancar dan anak-anak sudah bertambah kosa katanya. Oke Pak Mus, kita rapat aja ya Bu Tuti ya, kita rapat bersama guru-guru. Oke Bu. Bagaimana strategi pengelolaan sumber daya manusia, waktu, keuangan, dan sarana-prasarana yang berpusat pada murid? Lalu bagaimana jika sekolah mengalami capaian rapor pendidikan menurun tahun ini? Bapak dan Ibu Guru serta Kepala Sekolah, pernahkah Bapak Ibu mendengar apa itu istilah sekolah yang kita cita-citakan? Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah semuanya. Selamat datang di Jambore GTK Hebat 2024. Saya akan berbagi praktik baik dengan topik perencanaan berbasis data dengan metode Bapandung. Saya, Inggris Megasari, Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Landasan Ulin Barat, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bapandung adalah sastra lisan banjar bercerita yang biasanya diadakan sebagai hiburan. Bapandung mirip dengan monolog tetapi ada perbedaan yang cukup kuat antara keduanya. Bapandung merupakan monolog yang tidak hanya bercerita biasa tetapi juga mempertunjukkan tiga hal, yaitu mempertunjukkan busana tokoh yang selalu berganti sesuai pergantian karakter. Si pemandung yang harus mengubah cara bicara tingkah laku tokoh sesuai dengan perubahan karakter dan adanya konflik tertentu. Praktik baik ini diceritakan di bulan Oktober 2024. Artinya sudah setengah tahun lebih hampir mendekati satu tahun dari kegiatan anggaran 2024. Sekolah kami melakukan penganggaran tahun 2024 berdasarkan rapor pendidikan di tahun 2023 yang sudah kami identifikasi, refleksi, benahi perencanaan, dan benahi implementasi. Kemudian keluarlah rapor pendidikan tahun 2024. Di bulan Maret dengan metode Bapandung, BAP, baca, cermati, pahami arti sekolah yang kita cita-citakan. Ini adalah proses identifikasi, mengidentifikasi dari data yang ada, data rapor pendidikan, juga data pendukung. Selanjutnya adalah PAH, pahami makna data. Jadi dari rapor pendidikan dipahami makna datanya. Ini adalah proses refleksi. Proses refleksi ini kita berkumpul bersama guru, bersama komite, serta didampingi oleh pengawas pembina kami. Pada bulan Juli kami melakukan aksi yang ketiga, yaitu DU. Dukung dua aksi benahi. Ada dua benahi di sini, benahi perencanaan, artinya kita membenahi perencanaan yang sudah kita anggarkan di bulan Januari sampai di bulan Juli. Kemudian kita membenahi implementasi. Apabila ada anggaran-anggaran yang masih belum tersalurkan dengan baik atau belum dimanfaatkan dengan sempurna, maka kita berhak untuk melakukan perubahan. Ibu Dita saya minta tolong bukakan arkasnya, kita sesuaikan anggaran dari awal tahun ke perencanaan keperubahan. Siap Bu. Ini adalah usulan dari Bapak Ibu Guru yang sudah saya masukkan di anggaran perubahan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah proses benahi implementasi ya. Benahi implementasi adalah kita merancang bagaimana anggaran dirubah, kemudian cara kita membaca dari rapor pendidikan. Akibat dari implementasi yang sudah kita laksanakan dari bulan Januari sampai di bulan September. Kami melakukan berbagai macam rapat bersama komite serta pengawas pembina sekolah kami untuk melakukan perubahan kegiatan-kegiatan apa sih yang akan dilakukan, disesuaikan dengan rapor pendidikan di 2024. Contoh kegiatan yang sudah dianggarkan dalam perencanaan yaitu kegiatan workshop siswa bertalenta berbasis STEM. Untuk yang berperan dalam maksud ini, siswa yang terdiri dari kelas 5 dan kelas 6 bu, dan untuk narasumbernya bisa dibantu oleh Pak Mustafa dari wali kelas 5 dan saya sendiri dari guru bidang PJOKA. Jadi mereka membuat sebuah proyek, proyek besar ini kemudian didokumentasikan ke dalam editing video. Untuk mendukung program literasi, kami mempunyai satu andalan yaitu Glosarium Sekolahku. Glosarium Sekolahku ini adalah berupa buku, Glosarium sesuai dengan abjad. Jadi kami menciptakan lingkungan sekolah kayak teks ada dalam tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Banjar, dan bahasa Inggris. Oke selanjutnya Ibu Dini dari peserta Cambridge, apakah ada usulan yang dikegiatan untuk sekolah kita? Kita menyesuaikan kurikulum Cambridge yang dari dinas aja bu. Oke mungkin nanti bisa kita kembangkan ya, kalau Ibu perlu bahan ajar, nanti bisa kita masukkan ke dalam anggaran. Siap Ibu. Yang terakhir adalah unggulkan. Unggulkan perencanaan dan implementasi secara berkelanjutan. Mengunggulkan hasil perencanaan berbasis data ini dalam implementasi kurikulum merdeka yang berfokus pada peningkatan literasi dan numerasi, kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itulah metode BAP Pandung yang diambil dari budaya sastra Banjar untuk perencanaan berbasis data di sekolah kami. Makna yang tersirat adalah sebagai kepala sekolah harus mampu menjadi tokoh dengan karakter kepemimpinan yang kuat. Mampu melakukan strategi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan sarana, dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah yang saya hormati bahwa penggunaan rapor pendidikan sangat disarankan. Karena dengan menggunakan rapor pendidikan serta data dukung yang kita peroleh sesuai dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing, kita mendapatkan acuan dalam perencanaan berbasis data. Demikian tadi praktik baik dari saya, semoga selalu menginspirasi. Saya Nurul Nusapa, SPDI, Operator Dapodik SDN Dua Landasan Ulin Barat. Melalui data Dapodik yang akurat menjadi dasar perencanaan berbasis data untuk pelaksanaan asismen nasional hingga rapor pendidikan sebagai upaya membenahi kualitas pelayanan pendidikan. Terima kasih. Hai semua, saya Dita Rahmadani, Bendahara Bos Reguler SDN Dua Landasan Ulin Barat. Saya mendukung perencanaan berbasis data dalam menganggarkan program yang ada di sekolah ini secara tepat guna. Hai, saya Dini Lestari, mengingat program Cambridge ini merupakan program unggulan kota Banjarbaru yang sangat didukung oleh sekolah seperti perizinan keikut sertaan, pembuatan bahan ajar berbasis bahasa Inggris, dan juga komunitas belajar. Saya Asuti Wahidah, program Glosarium Sekolahku meningkatkan kosa kata dalam peningkatan literasi di sekolah. Saya Rina Madayanti, kantin sehat merupakan salah satu dari program gerakan sekolah sehat yang tentunya sangat memerlukan dukungan dari anggaran Bos Reguler. Kantin literasi salah satunya untuk menghadirkan bahan bacaan dan bahan cetak di dalam kantin. Saya Haji Mohamad Mersid, sebagai Ketua Komite di Sekolahan SDM II Landa Sanulin Barat. Jadi sangat mendukung apa-apa kegiatan yang ada di sekolahan ini, terutama yang telah diadakan oleh Kepala Sekolah serta Dewan Guru. Saya Rodia Nor, Narsumber, Workshop Siswa Bertalenta berbasis Science, Technology, Engineering, Mathematik. Dengan adanya kegiatan workshop ini, sangat mendukung untuk meningkatkan kualitas literasi dan numerasi siswa di SDM II Landa Sanulin Barat. Jambore GTK 2024, Guru Hebat, Indonesia Maju! Terima kasih telah menonton!